Saya nggak tahu diviralkan, itu seolah-olah menghantam Golkar atau si Miss Bahun ya. Walaupun mungkin iya juga sih ya. Karena Golkar mau jalan sendiri, tanpa Gerindra, tanpa yang lain-lain. Saya banyak ditelepon sama tokoh-tokoh partai, termasuk dari Presiden PKS juga, menghubungi saya juga mengenai pandangan saya kalau ini idenya Golkar plus kartu tak pra pekerja. Nah, sebenarnya itu hanya warning agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama, yang ada kepentingan-kepentingan bisnis di sana, sehingga itu bisa terhindarkan. Cuman Pak Miss Bahun dan kawan-kawan, saya malah ketemu tadi malam beberapa pengusaha, katanya ini sudah ada PP-nya dan nggak bisa jalan karena BI maunya market price. Kemudian market price-nya itu bisa 4% ke atas, kemudian diserahkan ke bank, bank nanti ke disalurkannya B2B. Nah, ini kan program jarurat, tapi mau seperti biasanya. Jadi bank-bank pun nggak ada yang mau untuk menyalurkan ini. Satu, sudah market price. Yang kedua nanti kreditnya kalau macet bagaimana? Ini jadi program stimulus ini tidak menarik lagi sekarang. Apakah benar ini? Saya baru tadi malam ketemu sama beberapa pengusaha yang kelihatannya tidak bisa berjalan ini. Nah, ini apakah pertanyaan saya di situ. Yang kedua adalah, sekarang ini kan lagi ada optimisme bahwa setelah COVID yang mungkin tidak terlalu lama lagi ini, banyak investasi akan masuk ke Indonesia karena negara-negara barat yang dimontrol Amerika, Jepang, dan lain-lain itu akan memindahkan dari Cina yang dianggap penyebab COVID ini sebagai hukumannya lah kira-kira, dari negara-negara barat, Eropa, dan lain-lain itu akan masuk ke Indonesia. Dan bahkan ada SWF itu yang dari negara-negara Uni Emirates Arab pun itu sudah siap untuk masuk ke sini tapi di pemerintahnya sendiri maupun DPR kelihatannya tidak merespon, tidak aktif untuk melihat ini Nah, saya melihatnya begini mungkin teman-teman DPR saya sekarang kan sudah di luar pemerintah ini sementara ini ya, sudah selesai tugas saya nanti saya tidak tahu dilanjutkan lagi bangga kenya itu adalah jangan sampai nanti investasi yang membanjir ke sini karena kemarahan terhadap Cina itu tapi justru nanti yang akan menikmati adalah ya lul lagi-lul lagi-lagi jadi jadi yang stimulus ini yang diharapkan untuk bisa menggerakkan apa ekonomi kerakyatan ya atau substituasi impor dan nanti setelah itu bisa mengexplor tapi nanti dengan Omnibus Law yang sangat apa memberikan karpet merah kepada investor itu gimana sikap kita ke depan karena ini ada keyakinan kan bahwa COVID ini ya akan tetap berlangsung lama dan ya ekonomi akhirnya harus berjalan juga sampai ada pendapat kalau justru kalau kita melockdown terlalu ketat imunitas kita itu melemah jadi gampang kena penyakit seperti orang Singapura kalau pernah nyamuk saja segini nyamuk sudah langsung demam tapi kalau orang kita kan nyamuk nggak ada apa-apa nah jadi ini situasi new normal itu apakah nanti kembali lagi ekonomi nasional itu akan didominasi oleh kelompok korporasi ya sehingga yang 99 UMKM itu ya akan menjadi penonton atau pemain di pinggiran saja nah inilah sebenarnya yang beberapa hari ini beberapa malam ini diskusi dengan pengusaha-pengusaha kok kelihatannya belum ada satu apa promosan satu bukan satu pandangan bersama untuk new normal yang kita kehendaki itu seperti apa nah mengenai UI yang diusulkan oleh Miss Found CS apakah itu Polkar atau Anu itu bagi saya nggak masalah itu pribadi katanya Pak tadi disclaimer-nya sudah disampaikan Pak disclaimer-nya pandangkan Miss Bahun pribadi Pak bukan pandangan karena setelah setelah fraksinya ngomong bahwa itu nggak 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 bener itu Miss Bahun bukan atas sama Polkar 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 juga itu Polkar itu Polkar itu nggak ada salahnya kalau Polkar itu begitu salah dia balik lagi itu sudah biasa makanya jadi saya kira itu Mas Dayat saya nggak melihat kita terkungkung dalam persoalan QI saja tapi ke depan ini mungkin beberapa bulan lagi akan terjadi satu perubahan di dunia internasional yang kelihatannya kemarahan terhadap China itu begitu kuat sampai saya ini punya partner dari China itu mau memindahkan pabriknya di Indonesia karena itu sudah nggak masuk akal di sana dihalang-halangi di samping pajaknya dikenakan 30% di Indonesia itu cuma 3% kalau masuk bareng ke Amerika itu dipersulit juga udah 30% dipersulit juga jadi ini memang ada anti China di dunia barat ini begitu kuatnya lah Indonesia akan kebanjiran kalau ada kekhawatiran investasi kita ini dari luar itu akan tidak ada atau sedikit menurut saya setelah kita sudah takkan-takkan bersahabat dengan corona itu itu akan terjadi satu gelombang kapital kapital itu kan pasti akan mencari tempat yang baik nah Indonesia ini kan sebetulnya tempat yang baik karena geografi karena resources karena market karena mungkin gampang partai politiknya dikendalikan oleh para investor gitu kan nah ini itu jangan sampai korbannya adalah rakyat korbannya adalah masyarakat korbannya adalah UMKM saya kira itulah concern saya ya 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 dan Seb nanti kapan-kapan mau kangenan lagi sama Ami Fuad Bawazir kalau kita ketemu Pak Prabowo pasti yang mendampingi itu Pak Fuad Bawazir sekarang sekarang udah enggak sekarang kan udah jadi menteri bang masih oh iya ketemu kita ketemu Pak itu padahal janjinya gak ada orang lain ternyata ada Kuat Bawazir di sampingnya baik terima kasih mau berusaha berbeda ya dengan tokoh kita malam ini Mas Misbahun yang temen diskusi karena dia sekarang kan bendera-nya kan jelas dia ada di satu partai kan walaupun mau berbeda di apapun kan melekat di dalam dirinya kan gitu kan kalau udah ada disclaimer bisa dilepaskan dulu Pak katanya begitu Pak yang pertama dari semua orang yang ada di sini itu yang mempunyai akses paling kuat adalah saudara kurusan Roslani dan lain boleh bisa ngomong tapi gak punya akses yang kuat paling sering ketemu presiden paling sering ketemu menteri-menteri itu pun kecewa berat karena juga bisa dilaksanakan itu PP bank pelaksana sama itu saya sampaikan tadi kan dari teman-teman beliau beliau gak kecewa berat beliau hanya mendengarkan curhan dari asosiasi dan bankir ke kita semua Pak gitu-gitu ialah yang sekarang menyampaikan ke presiden maupun ke menteri-menteri kan tersebut terus yang kedua tadi gambaran Mas Lisbahong ini mau saya coba berbeda kan ada kuda Troya dan sebagainya sekarang yang mau diserbu oleh kuda Troya itu kan para konglomerat-konglomerat juga bukan para UMKM biarin aja itu mau berantem di kuda Troya sama itu kok konglomeratnya itu sekarang ada di Singapur semua kok teman-temannya Mas Rosan yang konglomerat sekarang di Singapur semua karena disini dianggap sensitif terhadap penularan Corona ada kabur duluan ya Pak gak bener itu mau mau berantem kuda Troya sama itu biarin aja sekarang kita harus berubah mindsetnya tapi kan BUMN kita juga banyak strategis Pak nah itu beda saya katakan apa yang dimasuk konglomerat itu bukan BUMN justru saya mengatakan kepada Eric sekarang BUMN harus bersama-sama UMKM sama-sama masyarakat ini harus ada new normalnya itu disitu kalau yang di restruktur dengan uang terbatas itu nanti itu teman-teman yang di Singapura semua itu yang mau dimasukin kuda Troya ya gak ada bedanya lagi era new normalnya itu nanti ya seperti kemarin lagi justru ini kita harus berubah ekonomi Pansasila itu ini mau MKM deh itu Pak Teten Mas Dugi gak pernah diajak ya kan jadi udah sekarang fokus aja karena dana terbatas pilihan kita mau kemana apakah kita ini mau ngikuti monetaris atau neolip-neolip ini ya yang ini neolip-neolip terus nih kita mengeluh neolip-neolip Papuat Pak Andar paling neolip terus nah yang mau di kita perjuangkan ternyata itu gak pernah dibahas itu tapi kebijakan-kebijakannya itu gak itu jadi yang dikatakan lah Yanwar tadi juga itu masalah perusahaan korporasi modernasional sekarang modernasional itu harus dirubah UMKM itu dengan aset resources yang kita miliki kita harus berubah ini pertama yang saya agak beda ini di KIN pun saya sering berbeda dengan mas Fadil dia selalu tidak sependapat kalau saya proteksi dulu nih proteksi dulu baru kita nanti kuat seperti Cina itu bukan proteksi dulu nah kalau nanti proteksi bagaimana kita mau kuat gitu loh mau curuh tarung sama gajah-gajah sama internasional bagaimana kuat UMKM itu jadi resources kita ini punya sekarang sumber stimulusnya itu kita arahkan sana ke sana semua nah yang korporasi itu yang gede-gede BMN aja yang lain-lain itu sama aja sama si temen-temennya mas Rosan yang di Singapura itu sama aja itu bahkan transfer pricing itu juga kan jadi kita harus berubah kita berubah ke sana perjuangan mas itu juga harus ke sana kalau enggak ya era baru nanti itu yang di restructure perusahaan besar itu ya itu lagi yang mau aset sewek ya itu itu lagi yang menguasai itu lagi lu lagi lu lagi apa ya enggak ada bedanya kita nah sekarang mumpung ini malam tanggal 23 malam letroku dari insyaallah mas harus beri hidayah ini berjuangnya untuk temen-temennya yang itu 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 jadi kita harus berubah udah kita ini saatnya saatnya merubah bangsa kita ini harus menjadi tuan rumah di negeri terima kasih terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat apresiat kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya Salam